Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan Bagaimana puasanya mudah-mudahan lancar ya dan mudah-mudahan puasa kita semuanya yang berpuasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin nah di video kali ini kawan-kawan kita membahas sedikit tentang karat daun pada pohon tin ya karat daun pada pohon tin dan ini setelah umum kita jumpai bahwa orang yang memiliki pohon tin itu memiliki suatu keluhan ataupun masalah tentang karat daun seperti ini bentuknya kawan-kawan sangat mudah untuk copot ataupun tanggal sangat mudah copot nih daun yang telah berkarat jadi ini dapat dijumpai juga dari pohon yang bisa dikatakan sehat sekalipun pohon ini sehat tetap pohon itu akan terjangkiti oleh karat daun ya ini salah satu bentuk karat daun yang sudah teruk yang sudah terlalu parah ini kawan-kawan kalau dibiarkan apakah dia akan mengenai daun yang lainnya atau bisa dikatakan apa namanya menular ya dikatakan menular iya jawabannya memang menular dan ini termasuk jamur jamur kawan-kawan jamur dapat kita perhatikan pohon yang pohon tin khususnya yang memiliki karat daun ini biasanya dia akan menghabiskan daunnya jamur ini akan segera menggerogoti dari bagian-bagian daun kemudian dia mudah untuk rontok ya gugur lalu kemudian dia akan meninggalkan hanya sekedar tangkai dan buah kalau itu pun berbuah ya seperti ini contohnya kawan-kawan ini bukan pohon dia nih dari pohon ini ada memiliki buah tetapi daunnya sudah terkena karat daun ini percabangannya kemudian yang ini juga kawan-kawan coba kita perhatikan nah ini ada buah di atas ada buah tetapi daunnya ini sudah terkena penyakit karat daun nih nah pada saat itu daun tersebut akan gugur gugur kemudian yang tinggal hanya sekedar buah dan cabang ataupun batang nah dari hal seperti demikian kira-kira ada efeknya atau enggak sih bagi eh tanaman ataupun buah itu sendiri jawabannya pasti ada efeknya kenapa begitu karena daun tin itu kawan-kawan daun bukan hanya pohon tin ya tetapi daun itu dijadikan sebagai sumber chlorophyll dan kemudian dia adalah sumber fotosintesis fotosintesa bagi tanaman itu sendiri artinya untuk membuat buah itu matang membuat buah itu matang dengan sempurna yaitu dari daun kawan-kawan dari daun kalau seandainya daun pada pohon tersebut kurang ataupun penyerapan dari fotosintesisnya tidak diserap secara baik karena dapurnya ini untuk alat masaknya ini kurang maka biasanya terjadi buah yang matang tidak sempurna ini adalah salah satu contoh pohon buah tin yang matangnya tidak sempurna kawan-kawan kenapa demikian lainnya karena selain dari daunnya memang sangat kurang kemudian dia juga ditempatkan di tempat yang aduh sehingga fotosintesisnya tidak didapatkan secara penuh kemudian yang kedua buah tersebut dapat dilihat oleh kawan-kawan biasanya itu buahnya akan layu buahnya akan layu layu kenapa layu dia tidak memiliki klorofil kekuatan untuk menjadikan buah itu agar segera matang jadi itu fungsi dari daun ya maka bagaimana cara kita nih kawan-kawan untuk menjadikan ataupun mendapatkan pohon yang kita miliki khususnya tin itu memiliki daun yang sehat bukan sehat maksudnya tidak berkarat gitu ya tidak memiliki karat daun bagaimana supaya daunnya itu sehat namun harus sama-sama kita ketahui kawan-kawan jujur nih kalau saya perhatikan daun pohon tin itu sangat rentan dengan air sehingga dia berkarat jadi kalau di saat musim hujan di saat musim hujan biasanya daun pohon tin itu nggak bisa kita elakkan lagi bahwa daun tersebut akan berkarat akan berkarat itu di masa penghujan ya kemudian kalau seandainya kita berada di masa kemarau ataupun di musim kemarau maka daun tersebut akan kembali keluar tetapi dengan daun yang bagus yaitu tidak memiliki karat daun kemudian cara kita kawan-kawan untuk salah satu mengatasinya ataupun menguranginya yaitu dengan cara kita memotong bahagian daun yang telah terkena karat daun seperti ini potong daunnya kemudian ingat dari sisa potongan yang tersebut semestinya ya tidak diletakkan di dasar pohon karena ini juga dapat merebak ke batang dan bahkan ke daun ke daun yang lain tetapi kalau bisa ini dibuang dan kemudian kalau misalkan kita memiliki tempat untuk pembakaran jadi daunnya ini lebih baik kita bakar ya kita bakar jangan diletakkan di sini ya dan letakkan di atas media nggak bagus eh terus bagusnya dibuang kemudian kawan-kawan coba kawan-kawan bisa dicoba deh bisa nyoba gitu ya kalau kita memiliki pohon tin yang sudah kita pangkasi nih daun-daun yang sudah apa namanya daun-daun yang sudah terkena karat daun ini untuk menguranginya untuk mengurangi akibat daun yang terkena karat untuk menguranginya coba ketika kawan-kawan menyiram pohon tin tersebut kita siram pohon tin ini usahakan kita menyiram hanya di medianya saja medianya saja tanpa kita siram daunnya jangan disiram daunnya nah itu kawan-kawan jadi kita siram media tetapi jangan disiram daunnya kalau di masa musim tidak penghujan sekarang kita di masa musim penghujan nih kalau di pekan baru kawan-kawan dapat dilihat langit juga udah mendung dan bahkan hampir tidak kelihatan matahari ya pada saat ini dan gemuruh juga udah banyak nah itulah tips kawan-kawan bagi kita yang memang memiliki keluhan karat daun mudah-mudahan tentu dapat kita antisipasi supaya daun dari pohon tin kita itu memiliki daun yang bagus sehat tentunya ya jadi pohon tersebut kan bisa buahnya bisa matang dengan sempurna oke kawan-kawan demikian mudah-mudahan sedikit dipahami dan ada manfaat yang bisa diambil dari video kita kali ini terima kasih banyak yang sudah menonton mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf kalau ada salah ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah udah matang ya kita impit aja Alhamdulillah kalau nggak mau pada nanam pohon tin nggak usah lah biar saya aja yang nanam ada yang mau nanam tuh gila mau nanam pohon tin coba perhatikan nih kayak gini buahnya tawannya Asya Allah buahnya udah sangat lembek ini dua buah sekaligus Alhamdulillah 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 Sudah sangat lunak nih kawan-kawan kemudian kemudian yang ini versinya belum begitu matang mungkin satu ataupun dua lagi Alhamdulillah Alhamdulillah ini aja udah cukup lah untuk buka puasa nanti ya Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah